Guna mematuhi protokol kesehatan dan aturan pembatasan sosial yang telah ditetapkan, sejumlah pemain naga yang biasanya mengikuti arak-arakan naga setiap perayaan Cap Gome di Pontianak memilih mengistirahatkan diri. Termasuklah para pemain naga dari anggota tim Voice Dragon Sport yang bermarkas di Jalan Patimura Pontianak ini. Replika naga bersinar yang telah dibuat pun hanya mereka pajang untuk menjadi daya tarik warga maupun wisatawan yang ingin mengabadikan momen menggunakan kamera ponsel. Bi Cheung, ketua umum Voice Dragon Sport mengatakan pihaknya mendukung penuh arahan pemerintah sehingga tidak melakukan ritual yang mengundang keramaian agar pandemi ini cepat berlalu. Setelah Cap Gome, menurut Bi Cheung, replika naga yang dipamerkan ini pun akan disimpan kembali. Saptapon TV memberitakan Terima kasih telah menonton!